Nah, sebelum kita bicara tentang varian baru, mungkin boleh dijelaskan apa sih sebetulnya yang menyebabkan virus ini bermutasi? Oke, sebenarnya ya kalau dipertanyaannya adalah apa yang menyebabkan virus bermutasi, kita mesti tahu dulu sifat dari virus itu dan mengapa virus itu sangat bergantung pada inang. Inang itu host, jadi adalah kita ya. Nah, virus itu betul-betul dia itu menggantungkan dirinya untuk bertambah banyak menggunakan sel manusia. Nah, jadi kalau seandainya dia itu misalnya menginfeksi kita, lalu kita itu tahan, daya tahannya tinggi segala macam, dia kan tidak bisa, dia akan mati kan karena dia tidak mampu untuk memperbanyak dirinya. Nah, jadi virus itu melakukan yang namanya adaptasi. Seperti kita kalau misalnya hidup di tempat yang endemik ya, malaria, kita akan beradaptasi terhadap infeksi terputama. Virus juga akan beradaptasi. Jadi dia bermutasi. Sekarang pertanyaannya, apa itu mutasi? Itu banyak yang sekarang ada di media, ada di TV, ada di mana-mana. Kita semua bicara mutasi-mutasi, tapi sebenarnya nggak tahu apa sih itu mutasi, gitu kan? Nah, mutasi. Jadi, virus maupun manusia maupun organisme lain yang hidup, itu mempunyai informasi genetik. Nah, informasi genetik ini macam-macam. Kalau manusia, informasi genetiknya itu besar sekali 3 miliar huruf cetak. Huruf cetaknya itu basah namanya. Sedangkan kalau yang SARS-CoV-2 ini, dia cuma 30 ribu. Nah, kita harus melihat di 30 ribu itu, dia akan bermutasi biasanya di tempat-tempat yang penting. Untuk bisa mempertahankan hidupnya. Misalnya, ya untuk mempertahankan hidupnya kan. Misalnya di protein yang namanya spike. Pasti juga semua sudah dengar. Yang seperti duri-duri itu. Duri itu adalah sebenarnya kunci dari hubungan manusia dengan virus. Karena dengan spike itu, itulah terjadi kontak erat dengan manusia. Sama seperti lock and key. Jadi, harus cocok. Harus cocok gitu. Kalau dia nggak cocok, nggak bisa masuk. Nggak bisa. Betul, harus cocok. Nah, kenapa kalau virus itu ada yang menyerang. Ini virus manusia loh. Ini bukan virus sapi. Ini bukan virus babi. Ini bukan virus kelelawar. Karena lock and key tadi gitu. Nah, itu tadi. Kenapa virus bermutasi? Karena dia harus bertahan hidup. Ya. Ya. Berarti ketika virus ini akhirnya bermutasi, berarti dia merasakan. Bukan merasakan. Apa sih istilahnya, Prof. Dalam istilah sains yang lebih. Memiliki kebutuhan untuk beradaptasi. Nah, kondisi seperti apa yang membuat dia merasa perlu bermutasi, Prof? Istilah yang tepat apa sih, Prof? Saya kira karena ini adalah sesuatu yang baru ya. Pandemik ini adalah pandemik dengan latar belakang biologi melekul yang sangat berpengaruh atau dipengaruhi oleh biologi melekul. Beda dengan 100 tahun lalu sangat dipengaruhi oleh epidemiologi misalnya, ilmunya ya. Kalau sekarang kita ilmunya itu DNA, RNA, pokoknya yang kesannya itu canggih. Dan dulu memang dihindari orang, tapi sekarang mau tidak mau kita semua di seluruh Indonesia itu bicaranya DNA, bicara virus. Pokoknya ini sekali deh, canggih banget gitu. Nah, kenapa dia mesti bermutasi? Tadi kan mutasi adaptasi. Nah, lalu... Karena dia perlu bertahan hidup tadi. Iya, bertahan hidup kan. Bagaimana caranya? Dia akan mengubah satu atau dua dari tadi informasi genetiknya yang ada di DNA-nya. Ada 30 ribu kan? Bisa aja cuma satu atau cuma dua dari 30 ribu. Tapi letaknya itu sangat strategis. Letak di informasi genetiknya. Letak di genom virus itu sendiri. Nah, itu yang menyebabkan. Nah, kenapa? Gini. Lingkungan yang akan menyebabkan tadi. Lingkungan itu apa maksudnya? Lingkungan adalah manusianya sendiri. Dalam arti dia memiliki semua faktor-faktor yang disandi. Jadi, yang faktor genetiknya. Yang memang menyebabkan dia itu jauh lebih tahan dibanding dengan manusia lainnya. Oh, oke. Ya. Harus tahu. Oke. Oke, sekarang kita belajar dulu mengenai manusia Indonesia itu gimana? Manusia Indonesia itu sangat beragam. Beragam. Kenapa? Karena kita itu tinggal di kepulauan. Jadi, banyak sekali pulau-pulau dan masing-masing memiliki penyakit sendiri. Akibatnya juga informasi genetik kita itu sangat mempengaruhi tadi hubungan antara inang dengan virus. Inang dengan parasit malaria misalnya. Nah, itu juga yang menyebabkan si virusnya itu bermutasi. Jadi, virus yang tadinya ada di Indonesia pertama kali itu virus Wuhan. Dari Wuhan. Virus yang kemudian datang dari Indonesia. Yang ke Indonesia sudah virus yang berasal dari Eropa. Iya, dari UK ya? Bukan. Sebelumnya itu sudah ada. Jadi, mutasi itu tidak hanya satu kali. Mutasi itu berkali-kali. Mutasi yang pertama dulu itu menyebabkan penyebaran makin luas misalnya. Nah, itu karena dia memang tinggal dengan inang yang berbeda. Jadi, dia berubah supaya dia bisa melangsungkan kehidupannya. Jadi, populasi, etnik, kemudian geografi, lingkungan, itu semua mempengaruhi kenapa tadi saya harus bermutasi. Supaya hidupnya langgeng. Nah, itu. Iya. Baik. Kemudian kalau, kan tadi Prohera menyampaikan bahwa dia kan juga sebetulnya bisa dikenali ya. Karena dia memiliki ciri-ciri khusus seperti itu. Bagaimana cara ilmuwan mengidentifikasi jenis virus baru dan varian-varian dari sebuah virus? Iya. Oke. Jadi, sebelum kita itu melakukan penanganan terhadap penyakit ini. Ataupun misalnya saya mau mengobati atau saya mau bikin vaksin segala macam. Vaksin apa guys? Kan pertanyaannya kan gitu. Kamu tahu nggak virusnya kayak apa? Apa yang kamu mau bikin segala macam? Nggak bisa semuanya itu dilakukan kalau kita tidak mengenal virus itu. Oke. Nah, mengenal virus berarti adalah mengenal informasi genetiknya. Jadi, para ilmuwan kemudian itu tadi mengisolasi DNA-nya. DNA itu kemudian bisa dirunut atau istilah biologinya adalah sekuens. Sekuens itu kan urutan. Jadi, kita lihat urutan DNA-nya tadi kalau SARS-CoV-2 itu sebanyak 30 ribu. 30 ribu huruf cetak, kalau DNA itu cuma 4 hurufnya. G, A, T, C terus gitu ya. Tapi, itulah yang kita lihat. Jadi, ilmuwan dapat mengetahui mutasi atau tidak mutasi berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan bersama. Data itu disimpan dalam suatu bank data. Nah, di sini yang namanya big data atau maha data itu berperan. Di sini bioinformatic atau information technology, statistik, matematik berperan. Jadi, nggak cuma para ahli biologi molekul yang bekerja. Mereka yang bekerja di DNA, tapi ini adalah sinergi. Suatu sinergi antara information technology dengan biologi. Baik. Ya, terus sekali ya, Prof. ya. Di big data ini berarti data-data yang ada dari seluruh dunia juga dikumpulkan dan bisa diakses. Betul, betul. Jadi, ada yang namanya bank data, namanya GES-8. Itu mengumpulkan semua data virus seluruh dunia. Jadi, para ilmuwan itu punya akses dan bisa mempelajari, bisa melihat, bisa mengikuti penyebaran dari virus. Jadi, kita bisa buat itu apa namanya peta penyebaran tersebut. Dan, berapa lama penyebaran terjadi atau mutasi terjadi dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi, mengikuti tadi perjalanan. Dan juga bisa dipetakan kecepatan persebarannya ya, Prof. ya? Betul, betul. Jadi, kita tuh betul secara saintifik ya, secara keilmuan dapat mengikuti perjalanan dari virus itu sendiri. Baik. Prof, kemudian kalau untuk saat ini, sudah ada berapa varian baru yang ditemukan, Prof? Sebenarnya kalau kita lihat mutasi ya, mutasi itu banyak sekali. Sudah ada 14 lebih deh. Tetapi kan yang sangat, yang kita perhatikan adalah mutasi-mutasi yang menyebabkan terjadinya gejala klinik yang makin berat. Itu kan? Jadi, itu tadi. Jadi, kita lihat yang pertama kali bulan September sebelum Desember tahun lalu, itu adalah mutasi yang terjadi di UK tadi. Nah, itu sebenarnya, sebenarnya itu sudah terjadi. Baru ketahuannya bulan Desember. Waktu ditelusuri, itu sudah terjadi bulan September. Jadi, bayangkan bahwa dalam waktu tiga bulan, itu kalau kita tidak tahu, kita sebenarnya adalah sumber dari penyebaran. Kalau kita pergi kemana-mana. Jadi, bulan September itu hanya di Kent, dalam bulan Desember, sudah hampir seluruh Inggris. Gitu. Jadi, begitulah. Betul, betul. Cepat sekali ya, Prof. Ya, ya. Kemudian kan tadi, sebenarnya ada 14, tapi yang diperhatikan ya, memang akhirnya menimbulkan gejala yang lebih parah. Atau, berarti yang masuk ke dalam pemberitaan selama ini yang disebutkan, bahkan tidak sampai 10 ya, Prof. Yang terkenal itu, jadi menurut mutasi yang memang bisa menyebabkan keparahan. Ya, mutasi B117, mutasi B1351 yang ada di South Africa Selatan, dan mutasi yang berasal dari Brazil. Karena tiga itu sebenarnya yang paling prominent ya, paling kelihatan telah menyebabkan tadi penyebaran yang jauh lebih besar, dan agaknya menyebabkan juga penyakit yang jauh lebih berat. Oh, begitu ya. Jadi memang bisa lebih cepat penyebarannya dan lebih berat. Tadi saya mau tanya apakah hasil mutasi selalu menjadi lebih kuat dari generasi sebelumnya, sepertinya sudah terjawab ya, Prof. Tapi bisa juga menjadi lebih lemah ya, Prof. Atau gimana, Prof? Betul, betul sekali, betul sekali. Jadi sebenarnya saya nggak usah menjawab itu. Karena kan dia bisa menjadi lebih kuat dalam arti tadi, menyebabkan mutasi yang betul-betul akan ngeblok misalnya, pertahanan kita melalui beberapa substansi, ya. Tapi juga sebaliknya dia juga bisa mutasi itu menyebabkan dia terhenti. Kan dia harus bereplikasi nih. Nah, replikasi ini kalau misalnya tadi mutasi atau variasi itu menyebabkan perubahan asam amino ya, perubahannya tadi ya namanya. Itu yang positif untuk virus. Tapi bagaimana kalau dia salah, dia itu salah, dia bikin, dia jadi di-stop. Bisa juga terjadi, stop. Jadi dia tidak bisa bereplikasi lagi. Jadi sangat-sangat inilah bervariasi sebenarnya. Iya, Prof. Nah, kalau sekarang pertanyaan yang mungkin umum ditanyakan adalah ketika misalnya seseorang tidak pernah terinfeksi oleh virus SARS-CoV-2 yang generasi pertama, kemudian sembuh. Ketika dia terpapar lagi oleh varian baru ini, bisakah dia terinfeksi lagi juga, Prof? Dan apakah kejalannya akan lebih parah? Apakah sudah ada penelitian seperti itu, Prof? Nah, ini sebenarnya suatu pertanyaan yang bagus sekali diajukan. Pertanyaan ini adalah juga sebenarnya pertanyaan dari para ilmuwan yang belum bisa dijawab. Masalahnya apa? Kenapa belum bisa dijawab? Karena pada waktu mereka pertama kali mengalami infeksi dan kemudian jadi COVID-19 dengan gejala-gejala itu, kita tidak melakukan tadi perunutan atau sekuens dari virus tersebut. Kita kan hanya melakukan diagnosis positif-negatif. Nah, ternyata kemudian dia sembuh 2-3 bulan kemudian kembali dengan gejala mungkin jauh lebih berat. Nah, tentunya kalau kita melihat begitu kan yang paling bagus adalah membandingkan yang pertama, dia itu terinfeksi virus yang mana? Virus yang pertama kali. Terus kemudian apakah virus yang kedua, dia dari mana? Itu pertanyaan dari mana dan kemana itu menjadi kunci dari pencarian virus ini. Iya, iya. Dan juga menjadi kunci dari jawaban apakah memang bisa bikin lebih parah lagi ketika terinfeksi yang generasi. Iya, iya. Jadi sekarang kalau menjawab itu kita masih sifatnya hipotetik. Hal itu kita sudah pelajari pada penyakit lain. Misalnya pada penyakit dengge, demam berdarah. Kan kita tahu yang terjadi adalah misalnya yang pertama kita mungkin terinfeksi oleh subtipe berbeda. Ada 4 subtipe. Yang kedua mungkin adalah sesuatu yang lain gitu. Karena sudah pernah diperiksa. Oke. Jadi ini justru menjadi pemicu untuk buat kita semua bahwa sequencing atau pencarian tadi menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk bisa menjawab pertanyaan sore ini. Baik, iya. Nanti kita tunggu terus ya. Berarti pertemangan riset selanjutnya ya Prof, ya. Iya, betul. Sangat menarik bagi ilmuwan dan juga masyarakat umum. Tadi kan sudah disebutkan bahwa memang virus ini bermutasi karena dia mau bertahan hidup nih Prof. Apakah ada cara yang bisa dilakukan oleh kita, masyarakat, untuk mencegah terjadinya mutasi virus ini menjadi lebih kuat lagi? Saya kira satu cara supaya dia itu tidak menyebabkan infeksi adalah mencoba untuk melokalisir. Dalam arti bahwa misalnya kita mencoba menggunakan protokol kesehatan, misalnya. Tidak ada lagi infeksi yang terjadi. Dia berhenti aja. Kemudian atau tadi kita intervensi dengan vaksin. Jadi kegebalan komunitas itu juga dapat menyebabkan tadi bahwa kita melokalisir sebenarnya. Menurunkan. Karena dia mau kemana gitu. Lama-lama... Tidak bisa pergi kemana-mana lagi ya. Tidak bisa pergi kemana-mana. Inangnya sudah kebal soalnya. Betul. Prof, waktu varian yang B.1.1.7 masuk ke Indonesia itu kan di pemberitaan disebutkan bahwa tes swab PCR yang dilakukan awalnya tidak bisa mendeteksi keberadaan varian baru ini. Kenapa? Dan kemudian dengan pemeriksaan apa akhirnya virus itu terdeteksi, Prof? Nah, saya kira ini mungkin kesalah pengertian maupun kesalahan informasi. Dalam arti mungkin yang menanyakan atau yang membuat kesimpulan, membuat berita itu sebenarnya tidak mengerti kenapa kita kecolongan gitu. Kita itu kecolongan tentunya karena kita tidak melakukan whole genome sequencing. Pada setiap pasien lah misalnya dengan riwayat perjalanan. Kan kita tahu bahwa B.1.1.7 itu dari UK. Kemudian B.1.1 dari Afrika Selatan. Kemudian dari Brazil. Jadi coba lihat virus-virus itu nantinya jalannya kemana aja. Kalau misalnya penerbangan dibuka, misalnya dari UK ke Indonesia, UK, Hong Kong dari Hong Kong ke sini misalnya. Maka itu virus terbawa sampai Hong Kong. Di Hong Kong dia mungkin menyebar orang-orang misalnya kemudian yang dari Hong Kong bawa ke sini. Gitu kan? Nah, itu-itu kan memerlukan suatu strategi untuk mendapatkan yang tadi. Orang selalu bertanya, Pati, sama seperti dulu waktu kita pertama kali menemukan COVID-19 di Indonesia. Kalau misalnya tesnya tidak cocok atau tidak banyak, tentunya tidak ada namanya. Tapi bukan berarti tidak ada, tapi mungkin kurang dilakukan jumlahnya terlalu sedikit. Sehingga tidak. Nah, sama dengan ini. Seperti tadi saya kemukakan bahwa kita harus merunut genom virus ini untuk mendapatkan varian-varian baru. Nah, oke terus. Sehingga orang-orang mendeteksinya juga mengenalinya ya Prof ya. Betul, betul. Nah, itu tidak murah. Jadi, itu tidak mungkin menjadi sesuatu yang rutin. Nah, tentu pertanyaan. Apakah kalian akan membiarkan bahwa dengan alasan ekonomi tadi bahwa tesnya tidak murah, kemudian kita membiarkan saja. Ya sudah, terlalu mahal buat kita, nggak penting itu. Nah, tidak demikian. Ada juga teknologi-teknologi yang dapat kita buat. Jadi, produk inovasi. Dalam arti, tadi misalnya B117 itu kan varian yang terdiri dari beberapa perubahan. Perubahan. Nah, kita hanya mencari perubahan di satu tempat saja. Misalnya di daerah spike protein. Itu kan murah, itu kan kecil. Tidak 30 ribu. Itu ada shortcut. Ada shortcut. Ya. Nah, tapi ilmuwan sekarang masih terus belajar. Kita pun semua masih terus belajar. Bahwa variasi ini terus menerus bertambah. Kalau kita gunakan tadi yang spesifik, kita kecolongan lagi. Karena yang dari Afrika Utara, dari itu, dan tempat-tempat lain, tempatnya beda. Akhirnya, itu harusnya diambil total. Nah, itu yang sedang kita coba. Jadi, kita akan cobakan atau akan lakukan surveillance molekuler itu untuk 5 ribu orang. 5 ribu orang. Nanti akan dilihat dulu polanya bagaimana sih. Apakah memang betul ada atau tidak ada. Dan itu. Jadi, itu caranya. Berarti sedang dikembangkan juga di Indonesia metodologi untuk mendeteksi keberadaan varian-varian. Metodologinya sudah ada. Dan kita sudah submit. Tapi yang bahwa itu dilakukan secara serius. Secara serius. Oke. Exciting ya, Prof, sebetulnya ya. Kalau kita melihatnya dari sisi sains ya. Banyak hal yang terjadi. Infoking curiosity gitu ya. Betul. Prof, kita sekarang langsung saja kan kita tadi sudah bicara tentang bagaimana mendeteksinya. Kemudian progres yang sekarang. Kita langsung bicara tentang efektivitas vaksin yang ada saat ini ya, Prof. Kan sejak Januari kemarin program vaksin nasional sudah dimulai. Kemudian juga beberapa parma juga sudah mengeluarkan vaksin-vaksinnya dengan platform-platform yang berbeda. Nah, untuk vaksin yang ada saat ini, apakah sudah bisa memberikan kekebalan terhadap varian-varian baru virus ini, Prof? Sampai sekarang ini sebenarnya kita belum melihat dengan pasti bahwa vaksin-vaksin ini terpengaruh oleh adanya mutasi. Tetapi, tetapi oleh adanya varian, tetapi perhatian perlu tentunya diberikan kepada vaksin-vaksin yang memang hanya menggunakan protein spike. Karena itu yang paling penting dalam tadi untuk, kan ini mutasi, terus kemudian apa yang vaksinasi itu ditujukan hanya pada protein S dan itu sudah ada mutasi. Belum tentu bahwa dia efisiensi itu akan 100% nantinya. Karena sudah ada perubahan-perubahan di situ. Karena kalau ada mutasi, protein itu sifatnya bisa, dia tidak gepeng, tapi dia itu membentuk satu molekul 4 dimensi. Nah, 4 dimensi dengan struktur khusus inilah yang nantinya nempel tadi, lock and key tadi. Jadi, kalau misalnya itu tuh berubah di situ. Sama juga, antibody-nya nanti dia tidak mengenali bagian-bagian yang tadinya ada di luar masuk ke dalam. Antibody pasti akan nempelnya di tempat-tempat yang nonjol-nonjol di luar, sebelah luar gitu. Nah, kalau dia nanti melekuk kemudian masuk, maka antibody itu menjadi tidak bekerja 100%. Jadi, itu yang ditakuti sebenarnya. Oke. Kalau saat ini, vaksin yang menggunakan protein spike ini yang mana ya, Prof? Hanya protein spike itu adalah protein rekombinan. Jadi, yang sekarang ini sih nggak ada. Belum keluar ya. Masih dalam pengembangan ya? Betul. Untung belum keluar ya, Prof ya. Jadi, masih bisa terus dikembangkan dan diperbaiki lagi ya, Prof ya. Jadi, yang memakai vaksin protein rekombinan. Kemudian, kalau misalnya orang yang... Berarti untuk saat ini, dengan vaksin yang di Indonesia kan yang sudah banyak mendapatkan, tentunya yang CoronaVac ya. Untuk yang sudah menerima CoronaVac ini, sudah cukup terlindungi, Prof? Atau bagaimana? Atau masih perlu riset lagi juga? Sinovac itu belum ada hasil penelitian laboratorium mengenai varian tersebut. Nah, yang Pfizer memang dilakukan suatu uji laboratorium. Jadi, dibuatlah di situ dengan rekayasa genetika virus-virus yang mengandung varian. Kemudian, ditantang dengan vaksinnya. Nah, di situ dilihat apakah bagaimana kemampuan vaksin untuk menetralisir virus tersebut. Jadi, dari penelitian di laboratorium, kita bisa melihat tadi hubungan antara varian dengan vaksin. Jadi, orang bisa berbicara. Dan hasilnya untuk yang Pfizer ini bagaimana, Prof? Sementara itu tidak ada sebenarnya efek yang sangat berarti ya. Sangat-sangat berarti gitu. Nah, tapi kemudian, kalau misalnya itu juga belum tahu bagaimana dengan keandainya memang betul-betul itu in vivo namanya. In vivo berarti adalah di dalam tubuh kita sendiri. Karena kan tubuh kita akan mungkin memiliki efek yang berbeda dengan apa yang ada di laboratorium. Jadi, studi-studi yang saat ini memang yang available yang Pfizer, tapi itu pun dalam lingkungan laboratorium. Itu yang perlu kita ketahui. Betul, ya. Terus kemudian mengenai Sinovac, tentunya karena dia itu virus total ya. Kan virusnya total. Jadi, kita membuat antibody total gitu. Saya tidak melihat bahwa dia itu akan ada kemungkinan terdipengaruhi besar oleh varian ini. Kalau dari sudut teorinya ya, dan mempelajari atau mekanismenya. Tapi tentunya semuanya itu kami tidak bisa sebenarnya dengan gegabah mengambil atau membuat suatu kesimpulan tanpa ada pembuktian ilmiah. Baik, Prof. Masih menunggu waktu juga sampai betul-betul mendapatkan jawaban setelah ada pembuktian-pembuktian ilmiah gitu ya. Jadi, itu jawabannya untuk teman-teman yang saat ini penasaran mungkin. Kemudian, kita sekarang beralih ke vaksin yang sedang dikembangkan di Indonesia sendiri. Tentang vaksin merah putih ya, Prof. Jadi, lembaga IKMAN ini kan menjadi garda depan untuk melakukan penelitian untuk vaksin ini. Untuk saat ini, sudah sampai di tahap mana penelitian vaksin merah putih ini, Prof? Nah, begini. Jadi, suatu pengembangan vaksin itu memerlukan suatu perencanaan maupun tahapan yang sangat panjang. Umumnya, umumnya ya, secara normal vaksin itu baru akan dapat diproduksi di uji klinik semuanya itu setelah 5 sampai 10 tahun. Apa yang terjadi sekarang dalam era pandemik ini adalah yang namanya percepatan. Jadi, kita tidak bisa menunggu sampai 5 sampai 10 tahun. Efikasi yang diberikan oleh WHO diturunkan. Kalau dulu tadi ya pokoknya 100% harus betul-betul dapat berfungsi, dia diturunin. Nah, jadi tadi mengenai vaksin merah putih, apa yang dilakukan lembaga IKMAN adalah fase laboratorium. Fase laboratorium itu adalah fase pengembangan mulai dari karakter virus. Dalam hari tentu kita melihat yang namanya virus Indonesia itu yang seperti apa sih? Sama nggak sih dengan virus-virus yang ada di dunia lain? Itu yang kita pakai. Lalu kemudian dari situ kita ada beberapa tahapan yang sampai akhirnya, kalau untuk di lembaga, kita harus memberikan seed vaksin. Seed itu bibit dari vaksin tersebut. Bibit vaksin itu rencananya akan diberikan kepada Bio Farma, kalau semuanya lancar itu adalah akhir Maret. Akhir Maret tahun? Sekarang. Atau tahun? Sekarang. Oke. Barusan akhirnya. Kalau kita misalnya itu luput dari itu ya, mudah-mudahan bisa April. Nah, dari situ akan dilakukan yang namanya uji praklinik. Uji praklinik itu dilakukan pada hewan coba yang dianggap bahwa dia representing manusia lah dulu ya. Pada hewan coba terlebih dahulu untuk melihat tadi. Safety efficacy. Setelah itu baru kemudian, kita sudah, yang namanya seed vaksin itu sudah diserahkan ke industri ya. Jadi sudah tidak ada di tangan kita lagi. Kita diberi waktu hanya satu tahun. Sampai sebenarnya dari Mei ke Mei. Tapi kita kan mungkin ini 11 bulan jadi ya. Nah, terus kemudian dari situ uji klinik. Fase 1, 2, 3. Itu biasanya 9 bulan. Kurang lebih segitu. Setelah uji klinik diambil, beberapa kemuluan kemudian itu bisa diproduksi masal. Dan bisa dimintakan kepada badan POM setelah mereka menganalisis semuanya dalam keadaan administrasinya tertib dan jelas. Itu kemudian dikeluarkan yang namanya emergency use authorization. Sama juga yang diberikan kepada Sinovac kemarin untuk CoronaVac. Tanpa itu, kita tidak bisa memberikan itu kepada individu. Jadi perkiraannya tahun depan. Tahun depan. Semoga lancar semuanya ya Prof ya. Kalau yang sedang dikembangkan saat ini, platform vaksinnya apa Prof? Platform vaksin adalah protein rekombinan. Jadi... Mungkin bisa dijelaskan secara untuk masyarakat tahun, protein rekombinan itu seperti apa sih Prof? Protein rekombinan itu, coba masih ingat dulu DNA rekombinan. Itu adalah sebenarnya rekayasa genetika. Dalam arti, itu sama sebenarnya rekombinan untuk vaksin itu bukan sesuatu yang baru. Kalau kita pakai vaksin hepatitis B yang disuntikan kepada kita, itu adalah rekombinan. Jadi dia hanya mengambil sebagian saja dari virus itu, kemudian dimasukkan dalam DNA faktor, DNA yang lain. Dari mikroorganisme lain untuk kemudian diperbanyak di situ. Nah ini juga sama. Jadi kita masukkan ke suatu virus lain gitu ya, atau sel lain. Setelah diperbanyak, kemudian bagian dari yang kita masukkan, itulah yang nantinya menjadi bagian dari vaksin tersebut. Yang lain-lainnya sih hilang. Itu hanya suatu alat ya. Itu saja. Jadi memang platformnya berbeda dengan Sinovac yang inactivated vaksin ya Prof ya? Berbeda juga dengan Pfizer yang menggunakan RNA vaksin. Jadi beda semua. Kenapa ini yang dipilih untuk vaksin merah putih Prof? Nah, mungkin kalau melihat ya, mengikuti yang namanya perkembangan vaksin dunia. Waktu pertama kali Wuhan itu, kita tahu ya, bahwa itu penyebabnya SARS-CoV-2, itu bulan Januari, minggu pertama. Bulan Februari, vaksin sudah dimulai oleh beberapa industri. Nah, kenapa kok mereka bisa berhasil cepat itu? Kenapa Sinovac, Pfizer, dan lain-lain itu bisa cepat seperti itu? Nah, Sinovac itu kan dia pakai virus yang itu. Dia itu memang sudah punya fasilitas seperti itu. Punya bioreaktor, yaitu suatu tempat raksasa yang memang memperbanyak virus-virus. Jadi, mudah sekali dia tinggal menghidupkan virus, kemudian memperbanyak dan meng-tadi inaktivasi dengan bahan-bahan kimia. Jadi, dia nggak akan bisa menularkan. Yang RNA sama juga. Itu sudah ada dan RNA itu belum pernah sekalipun berhasil dipakai untuk vaksin di penyakit lain. Ini adalah suatu, apa ya, kayak luck gitu. Jadi, suatu hal yang tidak disangka bahwa itu akan berhasil di, untuk SARS-CoV-2. Teknologinya sudah lama sekali. Tapi, yang mengerjakan dan melakukan kan sudah terbiasa. Jadi, mereka cepat sekali. Nah, sama dengan Indonesia. Kenapa kita memilih platform protein rekombinan? Karena kita pernah terlibat dalam pengembangan vaksin hepatitis B dengan Bio Farma. Jadi, teknologi itu sudah ada. Tinggal kita, apa ya, itu sudah ada cetakannya. Masukin aja. Dulu hepatitis, sekarang SARS-CoV namanya. Baik, jadi memanfaatkan memang fasilitas dan teknologi yang sudah ada ya, Prof ya. Tentunya untuk membantu mempercepat produksi vaksin ini juga. Yang menarik sekali bahas tentang vaksin kali ini ya, Prof ya. Baik, kita sudah jam 5 lebih, 0.09. Wow, not bad ya, Prof. Ternyata kita bisa cepat juga bertanya-jawab dalam setengah jam ya, Prof. Kemarin sempat ini terpikir apakah mungkin dalam satu jam. Oke, Prof, tadi kan di awal sudah disampaikan kondisi apa yang bisa membantu supaya tidak terjadi mutasi. Tapi mungkin di akhir bincang-bincang ini boleh disampaikan lagi pesan atau kesimpulan ke masyarakat tentang bagaimana sebaiknya masyarakat ini bersikap atau menanggapi masuknya varian-varian baru COVID-19. Terutama dalam hal untuk melindungi diri. Oke, nah tadi sudah saya kemukakan ya sebenarnya ya, bahwa dan perlu diketahui oleh semuanya, bahwa di sini kita semua masih belajar. Kita semua itu masih hijau untuk urusan SARS-CoV-2. Karena apa? Karena tiap hari dengan mengikuti banyak sekali laporan-laporan ilmiah, itu kita tahu bahwa apa yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki itu tidak cukup sebenarnya untuk penanganan dari SARS-CoV-2 itu. Jadi peneliti pun sekarang ini masih belajar. Nah kalau begitu, kan kalau belum banyak memang yang diketahui, Jadi tentunya walaupun apalagi vaksinasi ya sudah dilakukan, itu saya kira kita masih tetap dalam keadaan di mana protokol kesehatan tidak bisa dilepaskan. Justru menurut saya dengan banyaknya varian-varian yang terjadi, malah jauh lebih ketat. Harusnya ya? Harusnya. Karena varian ini jauh lebih menyebar dan menyebabkan kalau seandainya ada itu, kejala klinik yang jauh lebih berat. Nah tentunya, betul. Jadi tetap saja kita mesti tadi 3 atau 5 M, terserah cuci tangan, masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, jaga ventilasi. Nah, tapi juga saya juga ingin sebenarnya buat teman-teman semua yang memang melakukan penelitian itu, bahwa kita sendiri nggak boleh abay. Karena merasa bahwa semuanya kita sudah dari sudut peneliti ya, dari sudut para ilmuwan, kita kelihatannya sudah nggak semua merasa bahwa mereka masih harus belajar. rasanya kok kita sudah tahu semua, justru kita harus pakai niat dan membuat strategi untuk tadi, misalnya memperbanyak jumlah pencarian dari kasus-kasus. Dan ini perlu komitmen dari semua pemangku kepentingan, tidak hanya kita. Saya kira itu yang saya ingin ini kan ya. Iya, terima kasih Prof. Sekarang kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya Prof ya. Ini ada pertanyaan, saya masuk dari etriasep tariana1983. Saya masuk ke rumah sakit, awal masuk reaktif, kemudian hasil swab, swab-swab negatif, tapi tetap di esoma dan sekarang persendian saya masih sakit dan kepala saya masih sakit. Ini kira-kira kenapa ya Prof ya? Apakah berarti belum sembuh atau bagaimana ya Prof? Iya. Nah, ada sesuatu, ya. Ada satu hal yang unik dari COVID-19. Bahwa, bahwa gejala klinik itu akan tinggal lama beserta kita. Di tubuh masing-masing. Nah, selain itu, dia kan multi organ ya. Jadi tidak semua memiliki gejala klinik yang sama. Nah, saya kira itu sebenarnya memang perlu diketahui. Tapi perlu diketahui itu bukan buat si penderita sendiri. Karena orang-orang di sekitar kita pun harus tahu. Saya sangat prihatin pada mereka-mereka yang gejalanya justru adalah disorientasi. Kadang-kadang ada yang memang jadi disorientasi. Karena itu salah satu gejalanya. Dan disorientasi itu kalau di tempat bekerja, dampaknya buruk sekali. Dan sehingga si individu ini justru tidak mendapatkan perlindungan, tapi justru dia dianggap tidak berguna lagi. Sars-CoV-2 ini banyak sekali dampaknya. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa kita semua itu harus belajar. Dan dalam harus belajar itu harus sharing. Seandainya misalnya dikumpulkan semua dari siapapun juga penyintas ya. Kemudian ditanya gejala-gejala apa saja yang masih tinggal bersama mereka. Maka itu jawabannya bisa panjang. Dan beragam sekali ya Prof. Sangat-sangat beragam. Jadi tentunya berarti bahwa penanganannya pun harus individual. Seperti siapa yang tadi ini yang bertanya swap dua kali negatif, tapi tetap saja nyeri-nyeri masih dikumpulkan. Sebenarnya sudah kalau lihat. Betul. Kemudian ada juga pertanyaan. Suami saya masuk rumah sakit dari Ed Muniroh 728. Suami saya masuk rumah sakit. Di hari pertama swap positif, hari kedua negatif. Kenapa tetap dikategorikan positif? Oke. Begini. Sekarang seandainya kita masuk rumah sakit untuk yang lain. Pertama kali yang akan menyebabkan bahwa kita itu dirujuk, kemudian misalnya diminta untuk tinggal di rumah sakit, adalah gejala klinik. Gejala klinik adalah faktor penentu. Pertama sebenarnya. Kedua adalah faktor lain yang mendukung dibuatnya diagnosis sebelum PCR. misalnya kemudian dia di Ronsen ada gambaran dari GGO, tentunya dia akan, walaupun belum tentu COVID, ini adalah sesuatu yang kita harus waspada. Jadi itu tadi masuk. Baru kemudian PCR. Nah, buat teman-teman sebenarnya kalau misalnya memang gejala klinik menunjang, mendukung PCR negatif, tolong juga mesti diketahui bahwa ada beberapa hal mengapa PCR itu negatif. Salah satu diantaranya adalah bahwa mengambilnya ti kurang dalam. Misalnya. Jadi kan mengambil dari oro ya. Oro sama varings. Dua tempat yang kita diambil. Nah, kadang-kadang itu memang pengambilan tidak sesuai atau tidak kebetulan tidak cocok. Nah, itu bisa mendapatkan hasilnya negatif. Tentunya pertanyaan adalah apakah kemudian itu dilakukan tes ulang kembali setelah dirawat beberapa hari kemudian. Jadi memang perlu, kalau memang ragu, sebaiknya dilakukan tes ulang lagi begitu ya Prof. Oh ya. Baik. Yang tentang PCR hari ini positif, besok negatif, besok positif itu juga banyak keluar ya cerita-ceritanya ya Prof ya ternyata ya. Oh ya, itu banyak keluar ya. Tetapi kalau misalnya tidak gejala. Kalau tidak gejala gimana Prof? Ya, kalau misalnya memang tidak ada gejala, kan pasti orangnya tidak terlalu khawatir sebenarnya. Kenapa juga misalnya ada tiga kali itu pasti ada sesuatu kan yang dilakukan. Mungkin ada gejala klinik mestinya. Prof, ada pertanyaan lagi. Satu yang terakhir ini saya akan bacakan ya dari etianti.fk. Ini pertanyaannya apakah vaksin Pfizer layak untuk penderita autoimun sistemik. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah menurut Profesor Hera, vaksin yang mana yang paling bagus. Ini pertanyaan menarik juga karena orang begitu ada kesempatan untuk vaksin mandiri, pasti milihnya apa yang paling bagus ya Prof ya. Mungkin bisa diberikan gambaran untuk memilih vaksin. Apa untuk kita ketika nanti vaksin mandiri, Prof? Terima kasih. Ini pertanyaan yang memang pasti akan menjadi suatu pertanyaan dari semua orang kalau seandainya sudah banyak tersedia vaksin. Karena kita tentunya akan memilih mana yang paling efisien, mana yang efekasinya paling tinggi. Nah sebenarnya sudah ada hasil-hasilnya ya bahwa efekasi itu adalah kemampuan vaksin sebenarnya untuk seandainya sesudah ya efekasi itu nilainya diperoleh dari bagaimana infeksi itu terjadi pada orang yang tidak dikasih vaksin sama orang yang diberi vaksin. Perbandingan itulah yang nantinya menyebabkan kita mendapatkan nilai dari efekasi. Jadi kalau antara yang di vaksin sama nggak di vaksin, dicemplungin ke satu daerah merah gitu, gimana tuh? Nah di situ. Yang lebih mungkin tertular, ya. Yang lebih mungkin tertular. Nah tentunya, tentunya kita akan memilih yang efekasinya tinggi, misalnya. Oke. Oke. Kedua, safety. Nah safety ini adalah sesuatu yang sedang atau dilakukan setelah vaksin baru masuk ke publik. Sekarang ini dengan pemberian seperti CoronaVac, itu ada yang namanya uji fase 4. Itu adalah uji namanya post-marketing. Nah di situ akan dikumpulkan data-data dari side effect, efek samping dari vaksinasi. Jadi misalnya, kenapa hampir sebagian besar orang-orang tuh jadi ngantuk? Kenapa terus kemudian mereka jadi lapar? Di luar tadi misalnya sakit di daerah penyuntikan, kemudian ada demam, kemudian ada sakit kepala, dan lain-lainnya itu. Nah, publik nanti bisa menilai sendiri yang mana yang akan mereka pilih. Publik kira-kira bisa mendapatkan informasi tentang efekasi, kemudian juga safety ini dari sumber-sumber mana yang bisa dipercaya? Sekarang, oh sumber yang bisa dipercaya. Sumber yang bisa dipercaya tentunya berbagai macam sumber yang resmi ya. Resmi itu udah keluarnya dari mana gitu. Tentunya adalah yang dikita ambil dari WHO. Nah, banyak sekali infografis yang dibuat oleh berbagai kementerian, maupun berbagai lembaga swadaya masyarakat, teman-teman solidaritas, mencoba untuk menyarikan, mensarikan pedoman-pedoman dari WHO tersebut. Nah, publik sebenarnya bisa melihatnya dari situ. Nah, sayangnya, sayangnya banyak sekali dis dan misinformasi yang terjadi. Nah, itu publik menjadi bingung gitu. Mesti kemana mereka mencari. Dan akhirnya kita semua terlibat dalam suatu perang medsos gitu. Jadi, ini masih jadi PR, tapi kalau memang mau lebih akurat, bisa lihat di sumber aslinya begitu ya, Prof. Betul. Saya menyarankan. Karena kan kita semua sekarang ini eranya adalah era digital. Ya, gampang sekali untuk mendapatkan informasi. Tapi, coba tolong cari informasi yang memang sudah digunakan di dunia gitu. Jangan pernegara. Karena kalau pernegara itu tergantung dari pemerintahannya siapa gitu kan. Ya. Polisinya beda-beda gitu. Betul. Ya, jadi kalau yang tadi sumber yang biasanya dikutip adalah dari WHO, kemudian dijadikan infografik, dan seterusnya. Kalau teman-teman ingin mencari data tentang mana yang efekasinya tinggi, kemudian safety-nya juga baik. Asal-asal penelitiannya lebih baik melihat ke sumber asli tersebut ya. Betul. Karena WHO, ya betul, WHO itu setiap minggu mengeluarkan data platform vaksin. Dengan segala macam yang mudah dimengerti. Gitu. Jadi, itu bisa diambil dari situ. Iya. Memang sengaja untuk diseminasi. Iya. Karena saat ini memang perangnya perang melawan disinformasi ini. Dan bagi netizen yang pijak dan cerdas, kita bisa berusaha untuk cari informasi dari sumber-sumber yang terpercaya itu. Baik, Prof. Hera, sudah jam 5.25. Terima kasih banyak untuk waktunya sore hari ini. Sudah berbagi ilmu dengan kita dan berusaha menerjemahkan bahasa yang ilmiah ke bahasa yang awam sehingga bisa kita mengerti. Kita beruntung sekali sore hari bisa belajar dari Prof. Hera, teman-teman. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung. Sudah pasti ilmu yang dibagikan sore ini bermanfaat, Prof. Apalagi langsung dari sumber ilmuwan yang terlibat dalam penanggulangan COVID-19 di Indonesia ini. Selamat berakhir pekan, Prof. Hera. Terima kasih dan sehat selalu, Prof. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat berakhir pekan. Terima kasih. Terima kasih juga teman-teman semua yang sudah bergabung. Dan untuk Anda yang merayakan, selamat merayakan hari Raya Pascah besok. Semoga damai, kasih sayang, dan tentunya kesehatan selalu bersama kita dan orang-orang yang kita cintai. Bicara yang baik akan kembali hadir hari Rabu depan dengan topik yang sudah akan memasuki persiapan bulan Ramadan. Sampai ketemu lagi minggu depan dan sampai jumpa. Terima kasih Prof. Hera. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.